Intro Ya sementara itu pemirsa, penjabat Bupati Aceh Besar diwakili Sekdakap Aceh Besar Sulemi MSI membuka secara resmi telawatil Quran STK tingkat Kabupaten Aceh Besar tahun 2023. Pembukaan berlangsung di Komplek BPMP Provinsi Aceh di Kampung Niron, Kecamatan Sukamakmur pada Jumat 28 April 2023. Pembukaan seleksi telawatil Quran STK tingkat Kabupaten Aceh Besar tahun 2023 dihadiri perangkat Forkopimda, Staf Ahli Bupati, para asisten Sekdakap, Kepala OPD, Ciamat, dan Pejabat lainnya. Dalam sambutannya, Sekda Sulemi menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya seleksi telawatil Quran STK tingkat Kabupaten Aceh Besar tahun 2023 yang merupakan event perdana dengan format seleksi yang dilaksanakan oleh Kabupaten Aceh Besar. Pelaksanaan STK memakai sistem satu babak tanpa babak final, di mana juara 1, 2, dan 3 untuk semua cabang dan golongan yang diperlombakan akan dipanggil kembali untuk dibina dan diseleksi ulang. Peserta terbaik akan mewakili kafilah Aceh Besar ke event MTK Provinsi Aceh di Kabupaten Simelu tahun 2023. Seleksi telah terkoraan 2023 tingkat Kabupaten Aceh Besar yang pelaksananya mulai tanggal 28 April 2023 sampai tanggal 2 Mai 2023. Ada satu harapan pemerintah Kabupaten Aceh Besar, mudah-mudahan setelah STK ini akan terpilih kori dan korongan terbaik Aceh Besar yang nantinya akan ikut pada MTK ke-36 tingkat Provinsi Aceh yang insya Allah pelaksananya di Kabupaten Simelu. Kemudian harapan kepada netia dan juga para Dewan Hakim untuk dapat melaksanakan kaitan ini dengan sebaik-baiknya dan Dewan Hakim juga bisa memberikan nilai sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh para kari dan kariang Kabupaten Aceh Besar. Sekda Sulaimi menyampaikan Kabupaten Aceh Besar telah dua kali berturut-turut menjadi juara umum di MTK tingkat Provinsi Aceh yaitu pada MTK Aceh ke-34 tahun 2019 di Kabupaten Pidi dan MTK Aceh ke-35 tahun 2022 di Kabupaten Bener Meriah. Atas capaian ini patut diberikan apresiasi dan menjadi motivasi bagi semua untuk kembali meraih prestasi yang mengharumkan nama daerah. Ketua Penitia Pelaksana Farhan Ape melaporkan kegiatan STK tersebut diikuti 533 peserta dari 23 kecamatan se-aceh besar. Ia menyebut STK merupakan salah satu bentuk syiar Islam yang diadakan setiap dua tahun sekali. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memotivasi masyarakat dan generasi muda Islam agar semakin terpikat hatinya dengan Al-Quran dan semakin tertarik untuk mempelajari Al-Quran. Pelaksanaan STK kali ini, tahun 2023 ini merupakan pertama kita laksanakan setelah COVID ya kemarin. Jadi kita berharap peserta dari 23 kecamatan ini bisa tampil dengan maksimal yang nantinya akan kita seleksi lagi melalui TC. Jadi juara 1, 2, 3 dari seleksi tilawatil Quran tahun ini akan kita TC dan akan menjadi kafilah Aceh Besar untuk peserta MTK ke-36 di Simulul nantinya. Kami berharap semangat dari anak-anak kita ini yang memang luar biasa saya lihat dari hasil baik pelaksanaan MTK di kecamatan-kecamatan ataupun seleksi di kecamatan mereka sangat antusias mengikutinya. Dan kali ini di pelaksanaan STK ini juga bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Sehingga kita berharap, pemerintah Kabupaten Aceh Besar berharap di Simulul nantinya kita masih bisa mempertahankan juara umum untuk ketiga kalinya berturut-turut. Farhan menambahkan, STK tingkat Kabupaten Aceh Besar tahun 2023 akan menyeleksi kori dan karya terbaik di tingkat Kabupaten Aceh Besar untuk nantinya diikutsertakan di jenjang MTK Provinsi hingga tingkat nasional. Bahkan Aceh Besar akan siap tampil pada MTK Provinsi Aceh yang akan dilaksanakan di Kabupaten Simulul mendatang. Dari Aceh Besar, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.